Pertarung asal Amerika Serikat, Demetrius Johnson kaget melihat penampilan Islam Mahachev pada UFC 284. Pada jadwal tersebut, rekan seperguruan Habib Nurmagomedov itu memang berhasil memenangkan duel. Namun, banyak yang mencoreng kemenangannya dengan cibiran. Volkanovski nyatanya berhasil menahannya berduel hingga ke ronde 5. Padahal, dia punya keunggulan besar karena duel digelar di kelas ringan yang merupakan kelas naturalnya. Belakangan aksi sang jagoan asal Rusia turut disoroti oleh Demetrius Johnson. Mantan juara UFC yang kini gabung One Championship itu mengaku kaget dengan cara bertarung Mahachev. Menurutnya, sang raja kelas ringan tidak memanfaatkan keunggulan ukuran tubuhnya dengan maksimal. Hal itu nampak dari kurangnya serangan pukulan jab dan tendangan kaki yang dia sarankan. Saya kaget betapa jarangnya Islam Mahachev melakukan serangan dengan memanfaatkan jaraknya, ungkap Demetrius Johnson. Dia punya keunggulan dari segi ukuran tubuh. Itu artinya, dia bisa menggunakan lebih banyak pukulan jab, tendangan ke depan, tendangan ke arah kepala. Hal semacam ini bakal membuat jagoan yang lebih pendek akan mulai lebih memangkas jarak. Dari keseluruhan yang ada, itu membuat saya terkejut. Dia praktis hanya menggunakan pukulan jab, padahal anda lebih tinggi, sambungnya. Setelah berduel di UFC 284, Islam Mahachev dan Alexander Volkanovski bisa saja kembali dipertemukan pada masa mendatang. Islam harus lebih banyak menyerang dengan lengannya. Melepaskan tendangan, membuatnya kesal dan mengambil jebakan itu, bedahnya. Bagi saya, ini adalah kunci utama yang wajib dia lakukan, tambah Johnson. Kemenangan Mahachev kemarin merupakan keberhasilan perdananya dalam mempertahankan gelar. Gelar juara tersebut sebelumnya diambil dengan kemenangan luar biasa atas Charles Oliveira. Kini petarung berusia 31 tahun itu sedang menanti jadwal penyabungan selanjutnya dari UFC. Manager, Ali Abdelaziz sepertinya sudah punya bayangan tentang sosok calon lawan paling pas untuk kliennya. Bukan Volkanovski, pria asal Mesir ini merasa Mahachev lebih baik melawan Benel Garius.